Intro Halo guys, so again Welcome back with me Oke, aku gak tau video ini akan aku upload setelah atau sebelum buka puasa Tapi yang jelas ini aku recording sebelum buka puasa Jadi aku mengucapkan buat kalian yang menjalankannya Selamat berbuka puasa sebentar lagi Dan tim Bego lagi nih, siap Oke, jadi kebetulan, kebetulan ini ada yang toxic ya Belum apa-apa udah toxic, ini resikonya Kebetulan, kali ini aku akan ngebahas tentang resiko Atau apa ya Apa sih namanya, pokoknya resiko lah ya Resiko ketika kita bermain solo Atau cobaan ya, cobaan-cobaan ketika kita bermain solo Jadi disini kalah atau menang akan aku tetap upload guys Tenang aja, kalah atau menang akan aku upload Jadi disini aku akan sharing, akan berbagi cerita kepada kalian semua Sambil disini kita ngobrol santai juga Dan buat kalian yang punya pengalaman ketika kalian bermain solo Baik itu di tires manapun ya Di epic, di tires manapun Maksudnya di epic, di grandmaster Di warrior, apapun itu guys Kalian bisa langsung tulis komentar di bawah Kalian share pengalaman kalian Cobaan-cobaan yang kalian rasain itu apa aja Jadi kalian bisa langsung share terus komentar di bawah Dan jangan lupa buat yang belum subscribe bisa subscribe sekarang Klik tombol merah di bawah karena subscribe itu gratis Thank you Jadi, gini Aku udah lama gak ngebahas tentang masalah solo player ya Jadi, ini adalah Belakangan ini kan Player-player atau orang-orang yang bermain Mobile Legends Semakin banyak guys ya Semakin banyak Semakin banyak orang-orang yang pro Dan juga gak kalah banyaknya orang-orang yang tool Jadi, dengan demikian Tentu saja ini akan mempengaruhi kondisi ya Kondisi terkini untuk solo player Jadi disini aku akan sedikit berbagi dan sedikit cerita juga Cobaan-cobaan kita bermain solo player ya Ketika kita bermain solo player Salah satunya adalah dibacoten Itu yang pertama Ketika kita Ini kita mulai dari draft pick ya Tapi ini untuk epic ke atas Jadi, buat kalian yang Mungkin masih belum masuk ke draft pick ya Itu beda cerita Tapi, kalian bisa share cerita pengalaman kalian di bawah ya Disini aku akan pick hero dulu Aku pake apa ya Kayaknya pake Harley enak nih Aku pake Harley aja deh Jadi, kesan pertama Atau cobaan-cobaan yang paling sering ketika kita draft pick Itu adalah dibacotin Dan teman kita itu gak ada yang drafter Kalian tau drafter itu apa? Drafter itu adalah Orang yang menentukan Atau orang yang ngatur posisi draft Jadi, bukannya sok pro atau gimana Tapi, dia harus ada drafter ya Tapi, biasanya hal ini hanya berlaku ketika bermain 3 atau bermain 5 Yang mana itu adalah satu squad kita Jadi, kalau misalnya bermain solo Kalau misalnya gak ada drafter Aku pikir wajar Karena memang ya Nanti, kalau misalnya kita ngedraft segala macam Dipikir sok pro atau gimana Atau dibilang sombong segala macam ya Jadi, drafter itu sebenarnya penting guys Kita harus menentukan posisi kayak Tanknya apa Mage-nya apa Carry-nya apa Terus, counter hero lawan itu apa aja Dan sebagainya Cuman, kalau bermain solo Oke lah, kita lupakan hal itu Karena jarang sekali ada yang mau ngedraft Ketika kita bermain solo Jadi, kalau dibacotin Oke, itu udah cobaan pertama Dan kalian harus sabar aja guys Nanti kita akan masuk ke game ya Seperti apa sih? Kira-kira Sekali lagi menang kalah Bakal aku tetap upload disini Eh, asal asin dong Kita pake custom Terus Aku udah lama gak pake Harley nih ya Jadi disini Selanjutnya adalah Masalah ketika kita pick hero Yang sebenarnya Agak kurang masuk ke meta Itu biasanya kita dibacotin juga ya guys ya Kadang, kalau misalnya kita pake hero nih Hero yang agak kurang ya Seperti Vexana Padahal Vexana ini adalah hero yang bagus Tapi karena mungkin Banyak orang yang jarang melihat Akhirnya kita dibacotin Kita dibilang jangan take sana Ketika kita maksain hero tersebut Bisa jadi orang tersebut Mengancam AFK lah DC lah Alasan DC lah Atau males main segala macem Jadi, banyak hal sebenarnya sih Tentang Sebenarnya bermain solo player itu Enak-enak Gimana ya? Maksudnya ada Ada ciri kasih Bukan ciri kasih Maksudnya ada Keseruan tersendirinya guys Kalian pasti ngerti lah ya Maksud aku ya Dimana ketika kita bermain solo itu Kita bakalan dapet pengalaman banyak ya Entah itu menghadapi orang-orang yang Bisa jadi kita Langsung digabung Dengan satu tim yang pro Atau bisa jadi sebaliknya Kita dikasih dengan tim-tim yang Ya Tahu sendiri lah ya Kebalikannya dari pro Jadi Itulah keseruan dari solo player Walaupun kadang-kadang Mungkin kita kesel ya Kita kesel Udah lagi low track Bain solo temennya begitu Tapi Itu adalah satu hal resiko sih Jadi nanti kita akan masuk Kedalam gamenya Dan kita akan melanjutkan Pembicaraan Disini aku akan fokus Untuk farming dulu di awal ya Oke Kalian baca guys Gusion tolol ya Jadi Ini aku gak berkata kasar Cuman Membaca aja Membaca aja Biasa guys Lagi bulan puasa Gak boleh kayak gitu Jangan ditiru ya Itu resiko selanjutnya adalah Masih berhubungan dengan Dibacotin Tapi Ini masih Ada kaitannya dengan Orang-orang yang memasakkan hero Aku gak tau sih Ini Gusion sebenarnya bisa pake apa enggak Kalau dibilang Kalau dari gerakannya segala macem Aku ngeliat kayak agak aneh ya Jadi Itu salah satu cobaannya juga guys Cobaan berikutnya adalah Orang yang memasakkan hero Padahal dia sebenarnya gak bisa Jadi kalian bisa lihat sendiri Dan akhirnya tim kita Ngebacotin Siap Tenang aja guys Ini bakal nanti Paku upload Siap ya Jadi gak usah khawatir Kita disini lanjut farming aja Yang penting ketika kita bermain solo player Itu kita gak usah Maksudnya walaupun teman kita bermainnya Mati terus ya Kita gak usah Apa ya Gak usah terpengaruh gitu loh Main aja udah Yang penting kita mainnya bener Dan kita tidak mendapatkan hasil yang buruk Nanti di akhir match Walaupun ujung-ujungnya kalah Tapi Semoga masih bisa menang gitu aja ya Harapan kita pasti Semoga masih bisa menang gitu aja Jadi Kasus ketika kita Pick hero Padahal kita tidak bisa itu Paling sering terjadi guys Di solo player Dan disitu kalau misalnya Apa sih namanya Kita memaksakan Bener-bener memaksakan Ini sangat merugikan satu tim Ini udah pernah aku bahas ya Tentang Player-player yang merugikan Kalau gak salah itu Temanya saat itu Pas AFK ya Pas AFK Jadi Ya Yaudah resiko Resiko kalian bermain solo player Sebenernya kalau Direkomendasi guys ya Kalau menurut aku Kalau bisa sih Ya jangan solo player Solo player itu boleh dilakukan Hanya sekedar Apa ya Mungkin Bisa dikatakan hiburan mungkin ya Sesekali oke gitu ya Tapi bukan di Lakukan untuk Apa ya Terus menerus Atau bukan Yang kalian lakukan untuk Tujuan untuk ngepius Karena gak cocok ya Solo player itu serius Itu bener-bener hoki-hokian Gak ada Tim yang solo player Selalu menang terus guys Kecuali dia Hoki-nya luar biasa Tapi secara Umum Solo player itu Ya gini Kalian bisa lihat Resikonya itu berat guys Oke guys Kalian bisa lihat Ini adalah Akhir dari Solo player kita Tampaknya sebentar Sebentar Masih bisa gak ya Kabur-kabur Ya mati aku Oh my god Malah dia Malah dia maju loh guys Oh tulul juga ya Sebenarnya itu Musulnya itu unik gitu Maksudnya unik itu Kocak gitu Cuman Tim kita lebih kocak Oke ini adalah Hasil akhirnya guys Ya sebenarnya Kalau dirangkum Jadi satu ya Ya intinya sih Tim kita Beban itu adalah Salah satu Cobaan terbesar Cuman Di balik itu Pasti ada alesannya Itu tadi guys Salah satunya Orang-orang yang memaksain Untuk pakai hero Padahal dia gak bisa Ini salah satunya Akai Kenapa sepatunya Sepatu Momen Speed Sepatunya Pake sepatu yang Nambahin Speed 50 dong guys Luar biasa Ini Akai Terus kenapa Pokoknya unik-unik lah Kalau misalnya Solo player itu Kurang lebih seperti ini Ini gosannya juga Sepatunya seperti itu Siap Jadi misalnya Kalian bermain solo Dan nasibnya Sama seperti aku Ini jangan Ya jangan kaget Memang Ini sudah jadi Makanan sehari-hari Ketika kita bermain solo Yang penting adalah Kita coba untuk Untuk main maksimal aja Dan disini Aku sendiri yang gak dapat Apa sih namanya Coklat Ini ngomong-ngomong Kenapa ada item Ini ya Attack Speed Aku gak tau nih Pakai item yang mana Aku tadi Asal aja default Dari Apa sih namanya Random Random Buat aja Karena aku gak mikirin Itu yang penting Aku coba untuk bermain Semaksimal mungkin Yaudah Oke Jadi itu aja guys Mungkin sedikit video dari aku Is oke Disini aku kalah Gak apa-apa Bintang berkurang 1 Yaudah Yaudah Gak apa-apa Sekaligus Ini juga sebagai contoh Bukti nyata Bahwa ketika kita solo player Itu cobaannya seperti ini Ini yang aku heran itu Kadang-kadang Kalau kita solo player Kita dapat tim yang Ampas Tapi Tim musuh itu bagus-bagus Kalian bisa lihat Disini tim musuh itu Rata-rata bagus-bagus Gak ada yang bermain jelek Gak ada yang blunder Tapi kenapa di tim kita Seperti ini Sebenarnya Matchmaking dari Moonton Aku agak bingung juga sih Ketika kita bermain solo Itu kadang seperti ini guys Aku jarang banget Main solo itu bisa dapat Tim yang bagus Jarang banget Tapi kalau kalian sering Coba kalian ceritakan komentar Di bawah Siapa tau Kalian termasuk orang yang beruntung Kalau solo player Kalau aku sendiri Kalau misalnya bermain solo Aku termasuk orang yang Jarang dapat tim yang bagus Jadi aku jarang banget solo player Karena Biasanya aku apes Kalau bermain solo player Ini salah satunya guys Oke Itu aja mungkin sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian semua Udah dengan video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa di like Di share, di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!